Tapi bintang tamu kali ini bukan hanya Atira aja, ada satu lagi, ini dia! Mr. X! Mampus kok, mampus. Kalau pilot itu ada ini, kan suka ada pangkat-pangkatnya tuh. Co-pilot, dua, nanti sampe empat Captain. Atira udah berapa? Tiga. Tiga? Tiga. Udah bisa dicas itu. Dulu pengen kali yang ikut pas kibraka nasional itu, kan ngeliat di istana negara keren kan? Bahaknya pas, buah macem. Dulu cita-cita dudul lah. Oh, cita menggerem bendera di istana? Istana, nasional. Istana mana dulu? Boneka! Istana boneka! Manatan! Bucan lah! Apa tuh? Duduk cantik! Aaaaaaaah! Halo Ducanners, dimana museum kalian berada? Selamat datang di Ducan! Duru cantik... Canti-canti guys! Oke, obatel! Heeei! Heee! Bersama aku, wandul, Mbeca vita dan danuka kamu spesial causal enam jauh-jauh bendera. atira varianna salah atyafarianni salah kok betul-kodol buat malu aja kok bintang tamu nggak tahu kok ngapain kakak aku disebut kok nggak menghargai tamu salah salah atira varianna itu tadi mungu bilang kacau kali mentang-mentang udah jadi ho sombong kali jangan soalkan Farina bang Biasanya varianni Farida Farida bedakanlah Faridwia Farida banyak-banyak Farimin banyak Farina Farina tuh apa Farina tuh Farina nama bapakku Fahri oh simple ya enggak sih cewek aja udah nanya Oh karena cewek Farina Oke karganya buruk kata nggak ada nggak ada Oh jadi nama bapaknya Fahri Fahri cuman karena cewek Farina gitu kreatif lah ya kalau cowok jadi Farimin nanti kan enggak 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 berusaha muntur nama udah nama salah Oh nengpun iya ya kacau kacau baru ya hos baru magang nggak magang ya bedul salah aku disini dah betul lebih bagus dia lagi disini apa bertiga bang babe gak usah aku yang kecap rupanya ini kan masih baru mulai kan pake AC kening lah jangan berminyak ada tisu AC nya gak brand tisu tolong brand tisu brand tisu betul tolonglah dulu kreatifnya orang kan biasa nengok be makeup kayak masoko beminyak kalau kata netizen sekarang minimal mandi bukan abang sebelum tarik sini awas mo yang beres jadi abang gak basah jadi dia ini sebelumnya cuma tukangan terminum pantes tadi semangat kali beliin si mineral water semangat kali semangat ya memang itu tugasnya bukan semangat memang itu tugasnya sekarang dia naik tahta jadi kokos bukan naik tahta sih demi tambah kerjaan gak gaji kan tambah kok gak seneng jadi kokos seneng kan lagi jumpa betul sesudah menyingkirkan Cia gak nyingkiri bahasa kalau Cia kan kebetulan lagi gak datang lagi sakit oh iya kemarin Cia lagi sakit gak nyingkiri bang jadi apa nendang aja dia mau jadi artis katanya kok tengok lah kayak siapa siapa ya Uya kuya Uya kuya miskin Uya kuya miskin Uya kuya miskin kaca matat ya mari ganti kening nanti dirapiin lah bisa kalau berminyak-beminyak bisa kalau bau gak hilang memang masih bau kan aku kasih parfumku jadi parfumku bisa bunuh kuman juga dia ada bisnis parfum juga apa yang parfumnya tuh The Goose tapi bukan aku aku di belakang layar aja iya lah tapi kok bagian dari itu juga ada bagian dari itu apa namanya The Goose ada beberapa varian tuh The Goose The Goose katanya rusak mood memang rusak mood memang bangkup yang seru ah gulang lagu ke bintang udang susah loh ini manggilnya udahlah aku diundur terus ya kan iya sorry lah makanya tapi bintang tamu kali ini bukan hanya Ati Raja ada satu lagi surprise nih double dead double dead dua orang double dead iya kita dua aku kenapa sama kau keong kacau kali ini bakal surprise nih aku juga aku pun gak tau sebenernya iya kayak biar kayak di industri biar ada gimmicknya tolong zoom in zoom outnya jangan lupa betul betul dan kita sudah kedatangan yang sudah lama sekali dicari orang gitu ini dia mister ex mister ex mampus kok mampus mampus kok mampus iya lah udah masuk udah udah disitu aja iya kok disitu aja gak apa-apa tadi aku memang surprise bilang-bilang sama kau kok semangat kali tadi kan sia sakit kan iya kan ini lah udah datang gak ada bang aku udah lah disitu aja jangan kecewa gitu loh iya aman-aman aman-aman kamu kemana gak ini loh bang ada bang cia udah sini kok sini kok enggak kok sini kok biar-biar tahu dulu permasalahannya masuk jadi duduk permasalahannya itu sebelamannya duduk sini kok belakang sini nah udah saatnya adul bersinar iya ntar lagi instagram ku berubah jadi forex kemarin cia dibilang iya syukur kali aku cia sakit inilah kesempatan aku masalahnya netizen pun setuju mending menikin daripada cia enggak kacau kali aku kaget sih kaget kenapa ya itu tiba-tiba kok naik duccan tiba-tiba dibilang sakit sakit gak berdarah mati kacau kali jadi itu intinya mematikan karir apa kayak mana tapi dalam hati nyasuk juga enggak lah ikhlas nah memang memajukan kawan betul betul tapi ada persenan pastilah itu juga soalnya katanya bukan masalah bagus enggak bagus nih ini masalah lucu enggak lucu aduh sakit itu langsung sampai sini sih jadi ini masalah ego masalah lucu enggak lucu aku kalau masalah lucu enggak lah ngalah tapi kalau main jangan berancam jangan berancam lah komen-komen ducan sebenarnya gimana komen ducan iya komen-komen itu lah udah gantikan aja si Cia sama Adol Adol selamanya Adol yang dipertahankan karena Adol lebih lucu nanyaknya lebih berbobot aduh kayak gitu iya apa makanya Asyadol kita suruh aja disini dia biar dia ngasih tanya-tanya biar aku mau lihat juga pemilihan koho pemilihan koho siap ini tadi udah dibuka ya udah kasih lah kesempatan oke boleh kembali lagi di Ducan sekarang kita kedatangan bintang tamu Atira Fahira jangan salah 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 seneng kau ya gak berbeda sama aku seneng kali seneng kali satu sama katanya aku padahal dengar sekali kok betul aku dengar sekali kok betul kenapa kok salah udah mau kasih kode tadi komen kok standar Adol kok tinggi jadi ku ikuti lah jangan lah berarti kok tadi pura-pura pura-pura aja pura-pura lah oke pasti tau dong nama aslinya Atira Fahana salah Atira apa tadi Fahrina jadi ya bagi yang Fahira Atira Atira Fahrina ketular Atira Fahrina seorang pilot luar biasa pilot 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 seorang pilot nice katanya dengar-dengar Tira ini sangat spesial karena pilot pesawat perang ya iya iya pesawat perang ngeri kali udah cukup aja hubungan percintaan yang suka perang waduh kacau berantem terus kalau perang iya lempar-lemparan bola iya piring lah piring ya gokil makanya ganti piring plastik itu dirumah biar gak pecah harus bersih nyucinya susah oke jadi pesawat kargo kebetulan pesawat pribadi lah itu lah pokoknya udah gak usah dibahas lagi jadi kau yang pilotin ke Palembang kemarin siapa siapa lagi yang general kemarin bukan satu orang aja gitu yang kanter jadi ya tergantung satu keluarga gitu makanya pas aku naik pesawat gak pernah lah kok pun kalau naik pesawat gak pernah jumpa pilot kan pilot naik duluan pinggir-pinggir gak ada ya itu angkos jangan pilot pribadi lempar aja amin aja siapa tau iya betul kalau pilot itu ada ininya kan suka ada pangkat-pangkat ada irjen apa-apa tuh namanya garis aja bar 1 bar 2 bar 3 bar bar jadi bar 1 biasanya tapi tiap perusahaan beda-beda regulasinya ada yang namanya kalau 1 rakit copilot 2 nanti sampai 4 kapitan 3 3 3 3 udah bisa dicas itu lucu 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 ini gak apa namanya kalau kok bawa sendiri pribadi tetep 2 tapi kalau bawa sendiri dulu waktu sekolah pernah ada ngelewatin apa ujian yang bawa pesawatnya sendiri pesawat latih pesawat latih kalau sendiri itu pernah ngantuk kalau kita bawa mobil kan ngantuk bahaya kan enggak lah enggak lah kan kita kalau mau kerja gitu duty harus fit harus fit istirahat harus cukup jadi dipastikan ya jangan capek jangan terlalu capek terus yang enggak enggak boleh ngantuk gitu jadi enggak ada istilahnya kelewatan jangan lah kelewatan lagian kan berdua kan biasanya juga harus saling koordinasi ngingetin satu sama lain ngetribut gantian ya iya gantian juga misalnya hari ini aku yang terbangin captainnya yang monitor monitor gitu monitor ini kemana ini apa nyetir tuh satu orang ya yang handling biasanya satu orang kan enggak boleh over handling juga soalnya dua-dua aku tengok pegang-pegang gini kan beda itu seter kiri apa kanan kalau pesawat kalau captain kan di kiri biasanya oh captain di kiri kopil di kanan oke itu kalau dua-dua yang bawa di bodi pesawatnya aku baca juga biasanya ada tulisan akhirnya belajar pesawat boleh juga boleh 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 kayak mobil jadi tapi jadi yang datang jadi hati-hati yang takut mendatang yang belakang pengertian ya berarti boleh-boleh 20 20 pesawat gak ada remnya kan adalah di atas pesawat kalau lagi di bawah kan ada kalau kita mendarat kan sering iya sayapnya tuh ya gini ya oh itu itu remnya tuh enggak lah membantu membantu itu ada remnya pesawat ada lah kalau lagi landing glossure kalau ada betul-betul ada remnya berarti ya oke terus lampu klap-klap yang lias pesawat buat apa yang mana dipencet semua enggak sih kenal tuh yang pesawat lampunya klap-klap itu itu biasa pas inilah pas udah malam di kokpitnya di kokpitnya apa ya kokpitnya oh di kokpit di mana nih di luar kan ada di setir lah di setir di kokpit di setir di kokpit maksudnya panelnya oh di pulang panel-panel panel-panelnya panel-panelnya ya dipakai sesuai sama keperluan aja makanya kan kalau lagi DJ kalau diperlukan digunain kalau ada yang diperlukan misalnya kayak mau nyalain engine apa yang dipencet jangan asal-asal kayak DJ kan ini dikencengin sesuai sama keperluan enggak lah lihat-lihat orang aja oke tapi kalau jadi pilot tuh enggak boleh takut ketinggian kok takut ketinggian enggak sih bahkan sekarang lagi aktif di parkur ya tapi kalau ada kesempatan mau juga belajar aku aku suka hal-hal yang menantang yang baru gitu kan itu kan hal-baru coba balap tidur apa kayak kalau kalau iya ingat umur juga lah lumayan tua juga 30 30 kepala 3 kepala 3 kepala 3 katanya denger-dengar dapat info anak udah 2 info dari siapa itu valid bisa menyebarkan aku nembak nembak aja iya kan bang dikat orangnya langsung jadi berita klik ceritanya ternyata tidak punya anak 2 bisa bisa enggak lah belum 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 menikah adekku tapi nikah jalan di itu kalian langkahin langsung aja iya dilangkahin aku memang gimana perasaannya dilangkahin perasaan dilangkahin enggak seneng lah namanya orang mau menjendeng iya iya adekku pacaran udah lama juga kan gak mungkin kuhalangi gitu jadi kita harus kenapa kuhalangi kok sempet suka sama suaminya daripada dia enggak maksudnya nungguin aku mungkin kan aku belum terlihat hilalnya gitu kan oh iya jodohnya daripada nungguin aku yang mendingan yaudahlah udah gak apa-apa karena akunya berpahala juga berarti emang kok udah lama jauh dulu ya lumayan lah udah berapa lama berapa lama ya pasang-pasangin dulu kakak pernah deket sama abang kok katanya siapa l masuk 21 enggak lah temen aja temen aja itu tadi termasuk jokes itu kurang kain itu buat pahala itu tadi tapi bintang kamu ketawa enggak lah temen aja berarti ngikutin perkembangan berkembangan kakak ya iya karena kan itu mau bintang tabur kakak jadi gue cari juga di observasi walaupun nama tadi agak salah ketonton nih apalagi kan hobi-hobi sepeda juga tau ya dia tau lah sepeda juga ini dia yang dari SMA ini persaingan beda kok SMA kok pasti daya pinggir-pinggir di 13 kanal ada sawah sebelahnya ada buaya ada buaya gak gak ngomongi gak ada buaya nomor WA nya berapa 0896 jangan koyang makin gak mau nikah makin trauma kok jangan bikin orang trauma dulu jadi ya gitulah dia SMA Semansa aku kelas 3 dia kelas 1 pengincah dimana Semansa aku tau kelas dia dimana di atas di atas di atas berarti kan kita kelas 3 dia ke 1 satu apa satu 3 bisa lah aku tau kelas-kelas dia yang banyak incaran cewek cowok dulu incaran kayak telah dia termasuk dulu padahal dulu aku rambutnya kan abang ingat sendiri pendek rambut kedua kayak Justin Demer di saat orang lain cewek-cewek baju ketat seksi dia dia kedobo orang kan aku dulu yang paskas itu dia paskas dulu paskas itu pas kibra pas kibra pas kibra gak boleh serba pendek gak boleh baju ketat sering aku lihat di pabu siap-siap kak iya 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 ngelawa gitu gak kadang si gamnya kan kelewat tapi jumpa senior harus kayak gitu siap-siap 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 kalau gak pusok kami nanti berarti kakak termasuk tomboy lah yang namanya paskas itu tomboy nanti kalau diserang anak pasca ini tomboy gak atau biasa aja dulu waktu kecil suruh manjat pohon-pohon gitu waktu panjat pinang aku 17 Agustus serius panjat pinang enggak enggak lah berarti cek pada umumnya aja cek pada umumnya standar kenapa kok mau masuk paskas di saat cewek-cewek ke senian apa apa ya kenapa ya kan paskas kan di siap-siap 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 kenapa ya dulu ya lupa juga aku dulu pengen kali yang ikut paski braka nasional itu kayak kan ngeliat di istana negara keren kan cita-cita aku dulu kayak gitu tapi apa dah ya pendek aku paskas di sekolah ya oke tapi kan dulu cita-cita dulu lah di istana istana nasional istana mana boneka istana boneka istana boneka istana boneka istana boneka bagus pancing aku gak langsung boleh-boleh jadi gak masuk yaudah tapi tapi oke lah jadi belajar disiplin tepat waktu terus ya itulah visi kan dibina disitu kan oke waktu masa-masa SMA lah berapa belas tahun yang alur tapi kok gak capek ya ikut paski braka maksudnya kan orang lain pulang pacaran orang ini pulang latihan pulang latihan lari pulang langsung baru betul iya betul buat yang bendera tiap hari siang-siang buat keringat cuman itu memang tiap Senin kami jadi center attention apa tuh jadi kan kami yang bawa bendera gitu kan jadi dari situlah bisa dikenal kakak-kakak kelas dikenal anak baik-baik aja sih kalau kami di paling belakang paling santai-santai aja kita gak pernah kita gak pernah lihat siapa pemimpinnya di belakang gosip tapi kayak lebih ini aja kayak dilihat buru kalau murid soalnya yang bandul-bandul di belakang gosip tiba-tiba kena tendang gini ya tiba-tiba kena dendang itu kan setiap Senin pakai baju putih juga enggak pakai baju biasa baju biasa baju terbelama tapi kan pada jaman itu kayak ngerasa keren aja terus kalau pas kibra ada kayak pangkatnya juga ada apa gitu ya baju kelasnya baju sekolahnya ada dipasang kan yang menandakan anak pas kibra apa dulu lupa aku apa namanya iyalah kayak merah kan gits enggak enggak lah hari biasa hari biasa persami mungkin abis persami mungkin pakai itu kayak gitu nanti sakit apa dari itu lah ngebantu abis aja naik pesawat sekarang ini ya iya bisa mungkin apa mentalnya udah kebentuk mental helpnya mental help jadinya mental help jangan iya susah sensitif banyak yang kena nanti betul tapi sebenarnya kalau dia ngomong aman karena dia memang kena juga kalau dia memang betul dia serius dia tuh udah sembuh tapi udah sempet sembuh kenapa udah lah udah lah nanti di belakang kita ngasih serius nih makanya aku hati-hati dia belum sembuh-sembuh betul kena gak bum terus kalau dia belum sembuh-sembuh betul makanya aku rekrut nanti kita sensor kena ya iya baik-baik tapi kalau lu aku SMP jujur aja ngeliat dia dulu aku SMP satu sekolah pelatih basket pelatih basketku dulu kan ngelajarin freestyle emang dia jago iya dulu jago sekarang gak tau kadang-kadang guru tuh boleh itu kurang poin gak? kurang poin anarkis 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 tapi dulu basket juga freestyle freestyle kok juga basket juga dia salah satu basket yang jago enggak lah dulu aja sempet lah pas SMA udah lah enggak enggak udah jarang gitu udah jarang basket lempar lembing ya tuh coba ini ya ini ya pas lu cek lu cek bentar itu tolak galah beda lah tolak luru itu iya, tadi aku tolak belurus, salah iya dulu kalau bang Cia gak apa-apa, tolak karma aja nice, nice, nice iya gak apa-apa bro, poin ku untuk adul aja selalu dulu, ntar lagi dia jadi hosnya sendiri sedia dari sini, kita jadi hosnya dulu iya, iya, iya dulu aku inget di kelas ko tuh, yang banyak incaran dia terus ada lagi Ripka Ripka sih kelas ko gak? dulu ya, kelas 1 terus Sita ya, Rai Sita Riri ya, Riri banyak sih, bunga iya kan kelas ko tuh, iya iya, banyak-banyak di Semasa tuh berarti banyak pilihan gitu ya bang banyak lah, maksudnya apa ya kayak tadi yang bagus, kayak bunga, Ripka oh enggak, maksudnya yang apa ya, dulu waktu orang yang ospek sering di senior-senior tuh sering, wah ini iya nampak bibitnya gitu lah ke sekolah kan gak ada, cuma 1 tau udah itu aja itu menerba hutang keadaan yang dapat sisanya oh iya, kan beda dulu maksudnya kayak kuse ini itu jangan ngomong-ngomong, kita rooming dulu iya, kok kan SM13 kan, kita SM1 nah, kami belakangnya mal, kamu belakangnya sawah kami tuh yang pake tas tuh ku silver pada zaman ini, kalian kan janspon eh mahal lo itu mahal gak valid udah lah game over lah lumayan kalau tadi kok bilang tasnya udah gaduh masih masih kalau kalau kita kan masih masuk lah di labong iya agak asing ya dia di labong juga tapi belum bang bila dipake bolong bila dipake bolong bila dipake bolong jaman-jaman itu bilabong rasti apalagi ya polkom quicksilver banyak lah independen ya ada ya independen ya independen ada apa itu kan pokoknya belinya di city self city self kalau udah masuk point break ngerasa betul-betul tapi apapun itu sepatu tetep bata iya sepatu tetep bata dulu jaman itu 50 ribu 50 ribu 50 dulu kami eh 50 baru naik 49 bata sama sepatu converse converse kalau converse dah hebat kali lah itu tapi kok SMA kayaknya gak pernah aku liat kok pacaran ada pacar SMA ada ada siapa pacar ada tapi gak gak inilah senior enggak lah satu maksudnya ada tapi gak apa semi-semi aja enggak ada tapi ada loh ada tapi gak gak berwujud masuk 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 cuman udah berapa kali gak dibalas iya sebagai alumnis mansa agak tercoreng nih bang gimana nih bang cuman ada 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 dua kali lah pas kelas satu sama kelas tiga abang udah lulus berarti lama-lama kok pacaran lumayan satu paling lama pacaran berapa lama dua tiga tahunan lah paling lama tiga tahunan kok sempet lama ya lumayan lah ya kan lumayan lama itu yang terakhir dua belas tahun lagi KPR betul itu yang terakhir tuh terakhir itu yang kau sempet sampe nangis sampe berapa lama gak usah lah diceritakan tapi ujung-ujungnya rupanya balai andai kan habis nangis oh iya oh maksud kok biar dia nonton kok berharapnya balai enggak loh bisa kali mancenya bisa enggak 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 oh bahaya lawayan bang enggak boorse tidak detengi siapa nih siapa nih oh yang yg i ini i mereka hahaha i kira mungkin juga bisa J засEZ ngerikan kok pacaran tapi sering berapalah berapalah pacar kok di total banyak 4 5 gitu kok dikit yang diakuin yang enggak eh enggak lo enggak ada bang mending jadi jomblo kenapa yang bahagia itu itu banyak kalau pacaran yang bahagian cuma satu kalau kita bilang jomblo deketin-deketin jomblo betul gak betul jalan sama semua orang ya enggak juga sih yang berusaha untuk membahagiakan banyak-banyak Oh berarti kalau ada cowok deket kalau ada ini semua enggak juga tergantung kulihat juga lah cocok apa enggak nanti soalnya jaman sekarang tuh banyak kayak baru dibalas Hai udah macam udah mikir gedung dimana cowok tuh berbunga-bunga kalau itu udah didepeknya ya bukannya bagus ya kalau cowok tuh deket-deket langsung mau arah ke jenjang pernikahan iya bagus memang tapi kan dilihat dulu rupanya kalau nggak nggak cocok ngobrolnya nggak nyambung apa segala macam kita udah ngobrol A dia masih ngobrol dia ngobrol dia ngobrol B nggak cocok ya mana kau aja tadi nawarin aku makan hampir mau kupanasi mobil nggak kirain nawarin makan kapan bisa ketemu mama papa dek langsung minjem duit tapi kalau harus nyambung ngobrol kau yang A dia B agak deketin misalnya ini punya cuma rental mobil eh kalau rental mobil banyak dimana-mana Oh iya betul-betul nggak juga sih sebenarnya lebih ke ngobrol nyambung itu bukan harus ngobrol eh kayak mana pesawat ini panel yang nggak juga lah ya ngobrol dapet kemistrinya dapet kan kita kan punya feeling gitu kan semua orang iya 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 tapi kalau misalnya baru-baru ketemu udah ngobrol nggak nyambung kayak misalnya atau udah minta pap tuh udah iya 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 baru bangun ya baru bangun pap dong iya betul sih standar anak-anak sekarang sekarang udah gitu karena kita kan dulu belum ada gitu istilah gitu iya iya belum lah orang pake MMS 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 gue pacaran bentar-bentar ya eh maksudnya dikit tapi lama-lama tapi ya lumayan-lumayan lama lah dua tahun setahun gitu-gitu setahun lah paling cepet tapi kok pernah nolak cowok? pernah lah eh aku punya cerita jadi waktu SMA waktu baru masuk itu ada aku duduk sebelah ujung sini kan jadi ada cowok sebelah ujung-ujung sana aku belum kenal nih kan namanya baru-baru SMA nih ya terus tiba-tiba dia dateng gak tau dari mana aku pun gak tau namanya tiba-tiba dia dateng dia bilang tir kok mau jadi pacar aku? waduh satu kelas bu? satu kelas itu baru masuk seganteng itu dia kok pd kali gue sekarang kan terus kayak aku ngeliat ah gitu terus kayak ya tau lah anak SMA jaman dulu terima nanti ini ku Tengok ada kamera apa gak disini tapi dia ngomongin kuat kuat apa apa kalo ga tau kan dengeran loh karena kamennya di kelas oke kamu mau jadi pacar aku iya terus kan ah iya terima deh anak SMA pula ya iya mak ah yaudahlah aku bilang gitu kan ah yaudahlah weekend itu gak jumpa kan gak jumpa Sabtu Sabtu kan dulu gak sekolah kan nembaknya Jumat Jumat Sabtunya gak sekolah tapi Sabtu minggunya berhubungan itu dia berapa nomor HPmu gitu kan baru gitu dia nanya nomor HPmu setelah jadian baru minta nomor telepon bokir abis itu dateng iya iya gitu kok mau donat kayak gitu ih keren keren dilan dilan cool kok mau donat gak ada bahasa basi action langsung action tapi abis itu aduh gak bisa aku Jumat Sabtu minggu senanya aku putusin abis pelajaran olahraga iyaaa sampe sekarang kawan sekolah kawan kelas aku tau cerita itu kok makan donat itu gak berasa aneh gak ada sih bang belinya di kantin yang belakang itu ya justru yang di belakang-belakang itu lah jadi pas jadi kayak gitu tapi masih ada kok kawan lah kami abis itu temenan biasa karena kan ya udah gitu kayak ya udah lah aku kasih sebenernya rasanya kayak aduh gak enak pula aku tau lah dia nanti malu pula drop pula mentalnya kok ada jaga rasa itunya juga ya iya lah kasian juga gitu udah terima terima kan kayak satu kelas udah kayak gitu kan yaudahlah tapi emang pernah kok nerima cowok gara-gara kasian ah kasian aja nih baru itu pula ya oh baru itu selebihnya memang kok suka juga yaa ada rasa gitu lah apa yang membuat kamu menerima seorang cowok apa yaa eh pertanyaannya baru ini apa yaa tipe-tipe gitu ya tipenya gitu ya enggak gitu tipe-tipe pinter sih dari segi emosional minimal terus itulah kalau ada apa sholatnya minimal yaa yaa gak tinggal lah gak tinggal sholat paling gak tiga kali lah kalau bisa lima kali lah setahun terus pinter dua kali setahun idul fitri idul adha sholat jumat pun gak lima kali setahun sholat jumat pun enggak ya kan sholat idul fitri idul adha sisanya sholat jumat lah ya kok nengok-nengok gitu juga ya ya pasti lah pasti kan kelak akan menjadi imam oke iya bener kan betul 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 kalau misalnya cowoknya sholatnya gak baik itu kan kebawa juga nanti akan sama istri dan anaknya oh berarti lihat sholat dulu berarti mantan-mantan kok semua sholat lima waktu? iya so far sih sampai sekarang di depan kamu? di depan aku ya kalau itu kenapa gak aku cari cowok di Ibnu Sina? tapi kan ngeliat-ngeliat juga yang pinter secara emosional terus ngobrolnya juga nyambung gitu aku ngeliat juga lah cara ngomongnya gitu-gitu lah cara ngobrol pising gak berarti kaya? iya ada juga lah ada jadi gak muluk-muluk dong gak muluk-muluk dong gak muluk-muluk aku buat kalian ustad-ustad muda yang pintar iya betul ustad muda ya jangan usaha s***** gak s***** ustad muda ustad ustad muda kita yang wawasannya dunia akhirat tuh iya betul sama-sama kejarlah akhirat dunia ngiku betul 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 jadi ya udah kokil 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 jadi sebenernya ya sholat ya minimal aku udah ngingetin lah kayak udah sholat atau belum gitu ya gitu lah kalau misalnya dia udah ngaku dia ngakunya udah tapi belum itu kan urusan dia sama Tuhan gitu kan soalnya kan rata-rata cewek kan suka cowok bajingan bad boy jarang tuh aku suka yang alim jarang cowok tuh suka cewek yang minimal krokok aku gak bilang alim ya tapi sholat itu kan kewajiban kewajiban tapi kalau orang cowok sholat tuh udah oke lah udah alim lah kalau dulu di SMA kita dulu cewek-cewek tuh suka cowok yang suka muguli iya yang suka berantem jago berantem iya di dewe iya betul anak-anak nongkrong yang suka kok nengok cowok suka berantem enggak 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 biasa aja sih ya udah cuman aku kayaknya gak pernah juga pacarnya sama bad boy bad boy gitu gak pernah sih bad boy bad boy temen-temen semua lah jadinya kayak pacarnya kayaknya gak pernah lah gak pernah ya gak pernah ya yang baby budi kayak aku gitu semua gak pernah tapi gak pernah sekolah juga iya sama aja sama nanti gue kasih tau terkejut iya 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 i benar-benar benar-benar kita tanya dulu enggak lu salah salam dong gitulah dulu iya kan dulu waktu SMA SMP nge-band abis itu SMA nge-band ya udah ke Jakarta nge-band juga begitu sama bawa pesawat gue bawa pesawatnya jadi sekarang lagi nggak ada nih jomblo ya jomblo lagi jomblo lagi jomblo sering-sering disakitin tapi kayaknya disakitin nggak perlu disakitin apa nih tapi tipikal kalau udah putus masih berhubungan sama mantan baik-baik atau berantem tergantung putusnya oh ada ada yang tergantung putus kalau baik-baik sekarang masih berhubungan masih temenan di sosial media tergantung putusnya kan apa yang buat cewek yang buat cewek benci tuh apa pasti memang orang ketiga berarti ada ya orang ketiga ya mungkin ada ya mostly gatel sih ya terus mungkin ego kali ya sama-sama ego juga kali ya gitu lah pokoknya tergantung putusnya juga gara-gara apa kalau putusnya gara-gara ngilangin charger langsung kebelian yang barulah oh iya masa gara-gara ngilangin charger putusnya kalau pacaran bayar masing-masing apa kau yang bayarin apa cewek gantian gantian sistemnya sistemnya gantian enggak juga sih kalau udah lama ya pasti cowoknya sih cowoknya tapi kalau aku sih gak bukan ini ya apa ya udah kalau memang saatnya gantian ya udah gantian bukan yang harus cowoknya harus selalu bayar gitu kalau tiba-tiba aku pacaran baru pacaran terus tiba-tiba eh aku tadi berapa ya dia ngitung terus dia bayar ini kok ilfil apa enggak kalau aku sih enggak ya aku bayarin malah kok ya aku bayarin aja gitu tapi besok kau di telepon aku angkat kan baru aku mau ngomong kayak gitu udah bagus kubayarin aja semua gitu ya daripada dia hitung-hitungan kan itu ada itu aku tadi makan ini ya pajak pajaknya tapi nggak gitu nggak lah ya tergantung kan bukan tanggung jawab dia juga untuk bayarin kita makan gitu betul kalau aku ya tapi banyak orang ya enggak lah kan pertama ketemu harus begini-begini-begini gitu itu tergantung perspektif masing-masing oke nice jadi kita ngomong tadi belum ada drinkingnya ya Iya iya aku bingung aku dari tadi bingungnya menyuruh siapa suruh yang baju biru seharusnya kan aduh cuman kan aduh kayaknya poin unggul sih aku sih paling unggul tadi tuh bisa jadi closing selamanya acara ini karena kemarin penonton memihak adul aku aja udah di ini udah pocong udah pocong nanti tergantikan apa kau nanti tergantikan enggak apa-apa yang salahnya Lord ya banget lagi ditaruh dikasih orang harganya namanya minum 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 botol nggak ditaruh sini kurang ini apa botol apa botol minumannya kurang udah ada tisu minuman bisa masuk masukin sini bisa masuk minum yang banyak jadi gelasnya masih kosong bisalah ditempel hadiah sabun iya kenapa semansa mak bayar dari uang buang sekolah dibayar orang ini eh dari tadi kita udah jauh-jauh ngomong sebenarnya ini kan temanya Ducan duduk cantik atau Ducantik sering kalau sekarang kalau sekarang udah nggak terlalu karena aku juga apa lebih seneng di rumah sih kayak kerja juga kan kerja pulang terus beberapa kerjaan juga diurusnya dari rumah kan kalau siap habis mendaratkan pesawat itu nggak suka nongkrong dibawah ban gitu tergantung berapa misalnya gini kayak misalkan satu hari itu bisa dua tiga landing tapi kalau udah capek ya langsung pulang kalau misalnya ada yang sampai baru landingnya 9 malam kan pasti akan sampai langsung pulang cuman kalau misalnya siang sore gitu mungkin masih ya udah sekalian cari makan gitu sih tapi kalau di Medan nongkrong di Medan sering nongkrong ya di Medan malah nggak di Medan tuh kan aku pindah anak ke Jakarta kan SMA kan eh sorry lulus SMA waktu SMA paling di San Plaza ya anak-anak SMA kalau kami bilang bang AGS tuh anak gaul San dulu iyalah AGS anak gaul San tembok belakang langsung San jadi kalau misalnya ada orang cabut ngintip gitu kelihatan itu gitu ya anak sekolah iya betul kelihatan deket tuh iya kalau kalian cabutnya ke sawah kelihatan langsung orang-orang mandi mandi di kanal mandi di kanal kalau pulang sekolah apa San itu kan di atas food kotak iya hampir atas mantu deket kantin betul deket kantin sekolah kami berarti bucana disitu bahkan orang-orang di santu pakai tropong bisa kita semangsa sekolah dari dari parkiran situ bisa kelihatan langsung sekolah kami situ kalau udah lulus sekarang ke kalau ke Medan enggak jarang sih jarang ya enggak enggak pernah dugem di Medan enggak berarti ya pernah Oke itu pancingan jadi di Jakarta di Jakarta udah udah kelihatan bulus-bulusnya udah terbaca Bang ya iya 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 pernah lah sesekali dua kali ketemu temen kita kan harus berteman terus bisa membawa diri betul bisa ini apa membawa diri tahu batasan itu aja paling atas aku kadang sampai tiang bisa kan mau mau pusat apa itu aneh itu aneh tir serius lagi dogem tiba-tiba pusat begini kan mah cowoknya mau dekatin masuk jadi cica ada satu cowok dulu dikenalin sama aku sama saudaraku aku dikenalin lah ini cari jodoh gitu kan jodoh apa waktu itu aku masih baru saya mah kelas 2 kelas 3 gitu bisa habis lulus sekolah gitu langsung lah nih gitu kan terus aku nggak mau masih kecil kan masih aktif anak jadi anak Paskas tuh jalan tira hobinya apa pusat kamu hobinya apa pusat mak kacau sampe itu kan sampe sekarang dia responnya serius dia mah ilpila ih pantes bikin dong bau kakaknya hahaha dan dia pun dimain kali ya gini hahaha bisa 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 tiba-tiba gitu iya kan umurnya agak jauh deh tira hobinya bau pusat aku bilang mak kaget-kaget lah pasti iya kenak mental kenak mental lah hahaha kalo salah aku disuruh pusat kan kacau galah nah itulah udah abis itu kena mental abis itu memang gua gak suka sama dia ya gak suka jadi acaranya kayak mana ya iya 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 250 mau aus minum apa anggur merahnya suka minum apa miserable makin pecelenek kepalanya dinyok iya gitu lah pokoknya ada aja gitu cerita tapi kan itu pas masih bocah lah ya kan iya 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 tapi kalau diceritain sekarang kan kok kayak gitu lucu betul jadi sekarang kok pilot masih ya pilot masih ini mau ngejen apa lagi nih youtube sih kemarin baru ada ide kayak tentang misteri tapi kayak mitos gitu lah tapi nanti tunggu aja tayangnya bentar lagi lebih ke horror ya udah nanti nonton aja katanya kok berdua ya collab sama samsudin gak ya katanya mau bikin channel berdua tapi berdua oh iya adin gak berdua ada temen juga namanya Gea jadi dulu anak indonesian next top model gitu jadi berdua bikin bareng gitu lah oh tapi takut ketinggian gak kalau hantu kok gak takut tapi ya enggak lah aku cuman takut pas ditinggal pas lagi sayang-sayang sakit kali tuh sumpah sakit kali pedih pedih ya poin gue berapa banyak-banyak gak dapat ditinggal gak bisa ngomong sejak minum tadi ya kenapa itu eh maksud kok dia ngeracurin gaul gak tau maksudnya kayak mau ngomong jadi doa-doai udah kasar gimana lah pocong ini ketutup muka terbuka kan yang disumpul kapas cuman hidung mudah 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 tapi ada mutaya sama Tir apa kamu kan pilot ini kan ini sorry-sorry pertanyaannya ya waktu pas kamu take off ada gak ketakutan kok aduh jatuh atau apa apa ya takut itu kan manusiawi ya tapi gimana cara kita bisa handle takut itu aja jangan sampe takutnya ngerusak konsentrasi yang udah kita bangun jadi kan pasti kan butuh konsentrasi nih dari berangkat ke rumah oh kita mau terbang kesini oh kita udah baca cuacanya kayak gini kayak gini kayak gini nanti ekspektasinya seperti apa gitu kan nah itu kan yang udah butuh konsentrasi tuh keluar dari rumah udah hitungannya udah duty kan nah pasti kan ada ketakutan kayak ih ternyata nanti disini weathernya kurang baik cuman gimana cara kita handle oh berarti harus jalannya mungkin motong jalan ya kan motong jalan enggak lah misalnya disini ya hujan misalnya kita kekan dikit gitu itu yang bisa kita antisipasi kan pasti ada nge handle takut takut ya itu balik lagi takut kan kok turbulencing masih deg-degan gak kalau kami kan penumpang pasti wah gitu kan kalau ada turun sikit kan pasti teriak pasti ada deg-degannya pasti ada lah pas turbulencing ya pasti ada pasti gak guna kayak enggak lo gak takut tapi dipastikan itu semua aman lah nah tapi tuh kok turbulensi itu dia memang cuaca apa kadang-kadang kalian iseng aja mainin enggak lah enggak lah enggak lah enggak lah enggak lah enggak lah enggak tahu kan tapi ya balik lagi angin tuh biasa ya angin kosong ya angin atau awan aliran udara yang berubah tiba-tiba terus ya banyak sih ya turbulensi terus kan kadang tuh kalau misalnya kita mau landing kan cuacanya kurang baik terus itu kan perumpang pada takut tapi banyak yang nanya sama aku kok gak takut sih terus banyak yang nanya gimana sih caranya supaya gak gak takut terbang supaya itu kan pesawat sering goyang atau apa gitu gini-gini aja yang bawa pesawatnya kan pilot-pilot itu juga akan semaksimal mungkin melakukan yang terbaik dan mereka juga mau pulang kok dengan selamat gitu bukan kita gak kita gak akan main-mainin lah kita gak akan sengaja dengan sengaja cari cuaca yang jelek dengan sengaja cari yang oh kita goyang-goyangin aja nih kita kan juga mau selamat sama-sama jiwa muda kalau istilahnya slow di bonceng slow di bonceng kita juga mau pergi selamat pulang selamat gitu itu di copy ada sinyal tuh kalian enggak lah kalau udah di atas main whatsappan gak bisa ya tapi tapi sekarang kan udah ada teknologi wifi on board kan oke kita bisa daftar juga penumpang ya ada yang penumpang bisa daftar atau apa jadi bisa bisa bayar kan bayar berbayar bisa cuma mahal mahal enggak roaming apa roaming 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 memang memang taunya cuman ini kan naik pesawat apa kayak mana rasanya tadi kan nanya dia memang beberapa kali naik pesawat iya wifi on board tahu gak wifi ini on board ya papan tulis skateboard maksudnya papan boarding boarding pas gak pernah tidur ini takut lewatan takut lewatan takut di bohongi takut kemana ke Jakarta di bawa ke Papua kalau ngerokok gak bisa ya ngerokok ya gak lah nge-fap juga gak bisa gak bisa kan udah ada aturan ya kan dari aku pertama kali jadi pilot sih peraturan tidak boleh merokok dalam pesawat memang udah ada ya kecuali pesawat pribadi ya yang lagi viral kemarin anggota DPR padahal itu ada peraturannya kita gak boleh kan itu kan di walaupun pesawat pribadi di belakangnya iya kan ada peraturan sendiri itu kan aku pikir boleh kalau pribadi charter nih itu kan menyangkut keselamatan juga mengganggu penguapan mesinis apa mesin mesinis enggak sih tapi kan kita meminimalisir kejadian yang gak diinginkan aja siapa tau tiba-tiba rokoknya kena kemana kemana kan who knows gitu betul 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 nice who knows bukan rumus oke jadi Tire udah pilot juga masih oke terus mau bikin youtube lagi ya kan bikin youtube bisnis jalan ya bisnis kemarin kok oh iya aku sempet rambut ya iya serum rambut serum rambut ya bikin apa sih serum itu buat serum buat ini sih kayak rontok gitu buat tebelin rambut juga bisa nanti aku taruh sini iya iya boleh nanti serum rambut itu juga harus di rambut ya takutnya kalau ketiduran ke muka tumbuh rambut baru-baru jadi ngomong iya kok banget takut iya ya tunggu-tunggu ya itu buat menumbuhin juga menumbuhin juga apa namanya rambut namanya rambut 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 misalnya udah ada mulai kayak ada yang bagian mana udah mulai agak kalau temenku ya udah ada testimoni gitu lah temenku disini ya udah mulai kayak botak gitu kayak dipakein rutin ada baby hair udah mulai nunggu aku juga nih kakak nih kena gue nanti aku kasih mana oh iya sering kukupin 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 cari masalah sendiri bisa-bisa nanti kalau rutin pakai bisa bisa nanti rambut ada parfum 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 ada sama barengan joinan lah oke joinan sama beberapa partner gitu kan ya belajar semualah kita kan masih mudah juga jadi aku pengen belajar semuanya aja kok entertain juga mau main film sinetron pengen film sih pengen sih kalau ada kesempatan ya kalau ada kesempatan karena dari dulu tuh aku suka nonton film Indonesia yang misalnya ada film Indonesia yang gak rambingan tapi tetep aku tonton karena aku punya prinsip siapa tahu siapa tahu nanti suatu saat main film di film aku ditonton orang saling menghargai respect berarti kalau film yang dibahas di podcast di pulau-pulau yang sama yang awal-awal komik nonton aku udah nonton belum ada belum tayang jadi bisa kita bikin film aja oke mudah-mudahan ada yang nonton nanti ini ada pilot beneran siapa tuh bikin film film korea yang kemarin itu kan itu prinsip kayak gitu betul nah seperti biasa di penghujung acara apa tuh di penghujung acara biasanya enggak 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 seperti biasa ada namanya notulen dia menyimpulkan apa yang kita bicarakan dari tadi gitu terserah nih mau satu-satu Cia juga ngasih bosan itu juga enggak ada nyapin jangan ngasih apa sama kan sama-sama enggak ada nyapin tembak-tembak langsung mau pakai pantun juga boleh apapun lah jadi penutup jadi dia menyimpulkan dari pembicaraan kita tadi apa inti sari yang bisa dipetik sama dia dia yang aku yang nyimpulkan karena ada tuh namanya modul motivasi adul keren masa moak motivasi Ciat lebih lebih moaks jadi namanya keren modul lawan moak moak gokil cepat bisa lah ada lawangan kokos betul bisa 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 boleh ya boleh jadi gimana moaks moaks gimana jadi seperti yang kita bahas dari tadi tentang pesawat 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 sebenarnya banyak diambil dari pesawat ini belajaran hidup salah satu contohnya itu ketika kita ingin terbang apalagi sudah di pesawat pasti kita selalu melihat kebawah dan saat mendarat pasti semua itu sama saja artinya ketika kita di atas jangan lupa lihat bawah ketika kalian di bawah jangan lupa lihat ke atas karena kalau gak lihat ke atas kalian kepanasan oke walaupun tidak penting walaupun tidak penting kalau tidak penting kalau sudah di atas jangan lupa pada rata oke kok puas gak simpulnya tadi puas puas kok puas gak puas bikinlah bikinlah belum disiapin aku juga belum yang cantik semoga sukses terus semoga dapat jodoh amin kencengnya paling kenceng itu semoga dapat jodoh bisnis-bisnis jalan semua amin amin mudah-mudahan kok nanti punya pesawat sendiri amin ada namanya Atira Airways lawannya Etihad tuh ya iya tetap di bawahnya ada tulisan lagi Atira Belajar Pesawat sampai ketemu di Dua Cantik 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 Dua Cantik